Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan upgrade akun premium Gurusiana. Untuk yang pertama kali yang perlu dilakukan, kita bisa cek dulu kelebihan dari akun premium di Gurusiana. Kita bisa akses melalui halaman home dari Gurusiana, di sini ada banner jadilah user premium Gurusiana. Kita bisa tekan tombol info lebih lanjut di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman mengenai penjelasan fitur dari akun premium Gurusiana. Dari halaman ini kita bisa dapatkan informasi untuk fitur-fitur yang pertama adalah tanpa iklan, kemudian akses ke fitur direktori buku guru, kemudian template premium dari web profilnya. Kemudian nanti akan dapat akses ke custom domain, jadi bapak ibu guru bisa juga mendapatkan akses ke fitur melakukan custom domain di akun Gurusiana. Kemudian dapat level premium account di sebelah nama dari akun bapak ibu guru. Kemudian bapak ibu guru juga akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama apabila ada fitur-fitur baru dari Gurusiana. Nah, apabila bapak ibu guru tertarik dengan fitur-fitur yang ditawarkan ini, bapak ibu guru bisa melanjutkan informasi berikutnya, ya ini adalah penawaran untuk biaya upgrade sendiri. Untuk saat pembuatan video tutorial ini, biaya upgradenya sendiri masih di angka Rp55.000 per tahun. Video tutorial ini sendiri dibuat di bulan Juli. Jadi setelah bapak ibu guru setuju dengan fitur-fitur yang ditawarkan, kemudian dengan harga yang ditawarkan, bapak ibu guru bisa tekan tombol upgrade sekarang di sini. Tinggal tekan tombol ini, kemudian bapak ibu guru akan mendapatkan halaman di Gurusiana, halaman ini. Di sini ada FAQ, bapak ibu guru bisa baca detailnya, kemudian apabila sudah setuju, bapak ibu guru bisa tekan kembali upgrade sekarang di sini. Di sini akan dapat paket, di sini yang terjadi masih satu paket, ya ini paket premium selama satu tahun, ya ini dengan harga Rp55.000. Kemudian tekan tombol beli di sini. Nah, di sini proses pembelian untuk penerbitan invoice-nya sudah berhasil. Kita bisa tekan tombol OK. Nah, di sini kita mendapatkan detail dari invoice pembelian kita. Invoicenya nomornya sekian, itemnya adalah pembelian premium selama satu tahun Rp55.000. Kemudian tanggal pembeliannya adalah tanggal 19 bulan Juli 2020 jam 21.26.40. Statusnya di sini masih menunggu pembayaran. Nah, untuk tahap berikutnya, bapak ibu guru bisa tekan tombol bayar sekarang di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman cara pembayarannya di sini. Di sini dipastikan sudah benar dengan nama dan nomor telponnya. Kemudian kita tekan tombol continue. Di sini kita dapat dua pilihan di sini. Ada cara pembayaran menggunakan ATM atau bank transfer, atau menggunakan HR Payment. Untuk HR Payment di sini ada logo GoPay, tapi bapak ibu guru bisa pembayaran menggunakan GoPay, OVO, dan dana. Karena HR Payment sendiri di sini sudah mendukung HRIS. Ini metode pembayaran yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. Karena sudah distandarisasi, maka HR Payment-nya sudah bisa digunakan menggunakan model pembayaran aplikasi yang sudah mendukung HRIS. Selain GoPay, juga ada OVO, dana, dan lainnya. Link aja juga sudah mendukung. Tapi bapak ibu guru jika lebih memilih bank transfer, bapak ibu guru bisa tekan tombol di bank transfer ini. Kemudian nanti akan ada pilihan lagi. Mau melakukan pembayaran menggunakan bank transfer apa? Bisa mandiri, BNI, Permata, atau bank transfer yang lainnya. Nah, apabila bapak ibu guru menggunakan misalnya, sebagai contoh kita menggunakan BNI di sini. Nah, di sini akan tampil cara melakukan pembayaran menggunakan BNI. Bapak ibu guru bisa memilih di sini ada ATM BNI, atau internet banking, atau mobile banking. Nah, kemudian berikutnya bapak ibu guru bisa tekan si account number di sini. Nah, di sini kita sudah dapat nomor pembayarannya. Nomor pembayaran ini kita gunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara ada tiga pilihan di sini, yaitu ATM, internet banking, mobile banking. Kita bisa misalnya menggunakan ATM. Di sini kita bisa dapat panduan. Tahapan pertama apa, kemudian pilih tahapan kedua ini, transfer, kemudian pilih saving account, kemudian pilih BNI account, kemudian masukkan nomor pembayarannya tadi. Nomor pembayarannya ini. Ini perlu dicatat untuk nomor pembayarannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah batas waktu pembayaran. Setelah bapak ibu guru menekan tombol BNI tadi, itu otomatis akan ditetapkan batas waktu pembayarannya di sini. Yaitu selama 24 jam. Jadi, kalau hari ini adalah tanggal 19 Juli, maka batas pembayarannya adalah besoknya di tanggal 20 Juli di jam yang sama. Di jam bapak ibu tekan tombol tadi. Setelah selesai dicatat untuk informasinya, bapak ibu guru bisa juga download instruksinya ini. Jika sudah selesai, bisa tekan tombol Complete Payment ini. Yang perlu diingat kembali, setelah melakukan pembayaran untuk sesuai tahapan yang sudah diinfokan di sini, bapak ibu guru tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran. Karena proses konfirmasi pembayarannya sendiri dilakukan secara otomatis. Dan setelah melakukan pembayaran sesuai instruksi ini, dan juga sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, maka bapak ibu guru secara otomatis akunnya akan terupdate menjadi akun premium. Tapi, apabila mungkin terlupa atau mungkin terlewat, sehingga bapak ibu guru tidak sempat melakukan pembayaran di tanggal yang sudah ditentukan, maka invoice yang sudah diterbitkan ini, statusnya nanti di sini akan sebagai sudah tidak berlaku. Nah, apabila statusnya sudah tidak berlaku, maka bapak ibu guru perlu melakukan kembali ke bagian tahap pertama, ya ini kita kembali ke bagian depan sini, kita tekan tombol info lebih lanjut di sini, kemudian kita tekan kembali tombol Upgrade Sekarang. Kemudian di sini kita akan kembali ke tombol ini, Upgrade Sekarang, kemudian bapak ibu guru bisa tekan kembali tombol ini. Nah, ketika tekan tombol ini, maka bapak ibu guru akan diterbitkan kembali invoice yang baru dengan waktu pembayaran yang baru lagi. Dan juga untuk nomor pembayarannya juga diperbarui. Maka, bapak ibu guru bisa menggunakan nomor pembayaran yang baru dan bisa melakukan pembayaran sesuai instruksi dan batas waktu yang sudah ditentukan. Namun, bila tetap kembali terlewat, bapak ibu guru bisa mengulangi kembali tahap pertama tadi, sampai dengan invoice pembayarannya sudah diterbitkan. Selain bapak ibu guru mendapatkan cara pembayaran dari invoice tadi, jadi kita bisa cek di sini transaksi, kemudian ke invoice. Nah, apabila bapak ibu guru memerlukan instruksi kembali untuk cara pembayaran, dari sistem sudah mengirimkan juga ke alamat email bapak ibu guru mengenai instruksi cara pembayaran dari upgrade akunnya tadi. Bapak ibu guru bisa setelah melakukan pemilihan cara pembayaran tadi, dan sudah mendapatkan nomor pembayaran, sistem akan mengirimkan email instruksi cara pembayarannya, kopi-kopian dari instruksi yang bapak ibu guru terima di website gurusiana tadi. Bapak ibu guru bisa cek di bagian inbox dari alamat email akun yang bapak ibu guru gunakan. Ini sebagai contoh, di sini saya sudah mendapatkan email dari gurusiana, yaitu proses pembayaran Anda belum selesai, gurusiana kita bisa cek isinya di sini. Nah, nominal yang sesuai tadi yang kita beli untuk akun gurusiana, kemudian statusnya di sini masih pending karena belum melakukan pembayaran, kemudian ini tanggal transaksinya, tanggal 19 Juli jam 21.29, kemudian di sini kita dapat informasi mengenai cara melakukan pembayarannya, yaitu yang pertama caranya adalah yang sesuai dengan kita pilih tadi, yaitu transfer ke bank BNI dengan nomor akun pembayarannya ini, kemudian tanggal batas waktunya kita juga dapat informasi di email, yaitu tanggal 20 Juli 2020 jam sekian. Kemudian total pembayarannya adalah sekian, untuk tahapan cara melakukan pembayarannya adalah seperti ini, sesuai yang tadi kita pilih, yaitu via ATM BNI, maka kita akan dapat instruksinya di sini, instruksi untuk pembayaran menggunakan ATM BNI. Oke, cukup sekian untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.